Video ini disponsori oleh Yatechnostore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia Pertempuran HP gaming yang semakin memanas, ngebuat para vendor, ngasih diskon buat para jagoannya Sesuai dengan judul videonya, gue mau bagiin HP gaming turun harga yang anti-omon-omon alias beneran turun jauh Yang tentunya worth it juga buat kalian beli ya Nah sebelum nyimak rekomendasinya, sempetin juga lah mampir ke toko gue Yatechnostore yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia guys Siapa tau kan, ada HP terbaru yang cocok sama selera kalian dan juga budget Link tokonya ada di deskripsi ya guys Oke langsung aja skuicek, 5 HP gaming turun harga per Februari 2024 versi Yatechnostore Ngebawa desain turbo light mecha, asik, menyala abang keuh POVA 5 Pro 5G jadi HP gaming murah yang menarik buat kalian beli Gak cuma menarik lewat desainnya yang garang doang, HP berlayar 120Hz ini juga nawarin performa ngebut chipset Dimensity 6080 5G Buat mainin sejumlah game masa kini tentu udah cukup lancar Sebut aja kayak PUBG Mobile Sebagai pendukung ke gamingannya, sang vendor juga ngasih gyroscope hardware Hingga dukungan fast charging 68W Kebahas harga jualnya, kalau pas awal rilis harganya berada di angka 3 juta Sekarang harganya udah turun jadi 2,4 jutaan di Tokopedia Well, untuk link pembelian POVA 5 Pro 5G ada di deskripsi Terima kasih telah menonton! Number 4 Number 4 It's the calm before the storm Things aren't as they were before Your best start bracing Rekomendasi HP gaming berikutnya udah pake konsep layar lengkung nih HP yang gua maksud yaitu Infinix Zero 30 kalau pas awal rilis harganya berada di angka 3,1 juta sekarang harganya udah turun jadi 2,9 juta dan harga spesial tersebut cuma bisa kalian dapetin di toko Guaya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia secara baru dan bergaransi resmi Indonesia Dengan pembawaan layar lengkung yang mewah, layarnya juga udah didukung nih sama panel AMOLED 120Hz yang sangat mewah ya Soal performanya, chipset Helio G99 diperkuat sama RAM 8GB dan virtual RAM 8GB juga Nah buat nyempurnain speknya, Infinix juga ngasih perbekalan speaker stereo, gyroscope hardware, serta baterai goceng MH yang disupport sama fast charging 45W Nah kalau kalian naksir sama Infinix Zero 30, HPnya ready banyak di Atecno Store yang link pembeliannya ada di deskripsi tuh Number 3 Sebagai HP gaming menengah, Aiku Z7 5G jadi salah satu yang terkencang dengan chipset Snapdragon 782G-nya Chipsetnya yang support jaringan 5G tersebut kuat ngelahap game berat kayak Genshin Impact di settingan grafis terbaiknya ada di medium 60fps Buat mainin PUBG Mobile juga udah smooth extreme guys dan gyroscope-nya udah hardware jadi enak deh pokoknya Buat nyasih performa terbaik setiap saat, gyroannya juga diperkuat lagi nih sama 3K VC cooling yang setara kipas berjalan Kalau baterai goceng MH-nya habis pas kelar nge-game, tenang aja, nge-charge-nya juga pasti ngebut berkat kemampuan fast charging 120W-nya Nah ngebahas harga jualnya, kalau dulu varian 8x128GB dijual seharga 4,3 jutaan, sekarang harganya udah turun jadi 3,6 jutaan Kemudian untuk varian 12x256GB, kalau dulu dijual seharga 4,9 jutaan, sekarang harganya juga udah turun jadi 4,2 jutaan aja guys di Tokopedia Langsung cek link pembelan yang ada di deskripsi tuh, kalau seru sama Aiku Z7 5G Number 2 Di masa keemasannya dulu, Realme GT Neo 3 jadi HP gaming yang laku keras di pasaran Meskipun udah banyak HP gaming rilisan terbaru di kelasnya, Realme GT Neo 3 ini masih oke banget Dari segi performa dan juga kameranya HP dengan desain ala mobil balap ini pake otak Dimensity 8100 Yang mana Realme juga ngasih sistem pendingin bernama stainless steel vapor cooling max Untuk varian memori terendahnya, kalian bakal dapetin kepuasan pengecasan ngebut 80W Nah dengan umur yang udah 1 tahunan lebih, harga jual Realme GT Neo 3 untuk varian 8x256GB udah turun dalam ya Kalau dulu harganya ada di angka 7 juta, sekarang harganya udah turun jadi 4,5 juta di Tokopedia Iya, so kalo kalian naksir sama HPnya, link pembeliannya ada di deskripsi tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat kalian yang gamers, tapi duitnya banyak, kabar baiknya iPhone 15 Pro Max lagi mengalami perunan harga juga nih. Khusus untuk varian 8 per 256GB, kalau pas awal rilis harganya berada di angka 25 juta, sekarang harganya udah turun jadi 21,8 jutaan di Tokopedia. Duga persenjataan chipset A17 Pro yang lebih canggih, Apple juga mengklaim kalau performanya siap melibas game berat konsol ya guys. Sebut aja kayak Resident Evil Village, Free Fire, Free Fire Molo, Assassin's Creed Mirage, dan lain sebagainya. Buat sama performa gamingnya, iPhone 15 Pro Max juga sangat bisa diandelin buat fotografi maupun videografi. Oke, kalau kalian serang sama iPhone 15 Pro Max, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi tuh. Well, itu dia guys. Di sederetan HP gaming turun harga yang sayang banget buat kalian lewatin ya. Dari kelima HP pilihan tersebut, kalian tertarik sama HP yang nomor berapa nih? Komen di bawah ya. Seperti biasa juga, kalau mau beli HP baru secara online yang resmi murah dan juga aman, langsung aja ke toko gue ya Tekno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Nggak perlu ragu, nggak perlu risau, karena yang beli udah ribuan dengan rating positif bintang 5. Langsung aja buka Shopee kalian, ketiknya Tekno Store ataupun Tokopedia ya. Atau linknya udah gue taruh di kolom deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax